Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi lagi bro ya Di channel youtube gue Dan untuk video kali ini Nah gue Kedatangan tamu Yamaha NMAX Generasi pertama Yaitu 2016 Nih Nih Nah si Yamaha NMAX Old ini atau NMAX 2016 ini dia itu Ada Masalah ya Ada masalah itu Pas jalan Yang jelek itu ada buji Kerek 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 gitu Nah ternyata Nah Itu masalahnya itu ada di Beringnya bro Ada di bering yang di Kerasio Nah disini nih bro Langsung aja Bro Liatu Disini nih Nih Ternyata Bering yang disini tuh Udah kocak Nah sebelum gue Periksa itu kan Kan gue Cek di CVT Ya kan gue bongkar CVT nya Nah biasanya ini Udah longgar Nah ternyata Nggak Nah di Kampas Ganda Itunya gue cek Bearing-bearingnya Masih aman juga Masih normal Terus Di bearing ini juga nih bro Nih Di bearing swing arm Ya kan yang ini Gue cek Nah ini juga masih Masih aman bro Nah ternyata Yaitu Penyakit itu Ada disini nih bro Nih Nah disini kan ada bearing nih Ada tiga bearing Beri satu Dua tiga Nah bearing Ini nih yang ini bro Yang rocak Jadi pas ini kan nih ada Kruk ya Kruk as yang dari Poli belakang Ya kan Poli belakang Poli skoneri ini Nah itu kan ada bearing situ Nah itu Kodenya itu Di 6204 Nah itu Contohnya Lagi di bawah Tama Ownernya Untuk beli Sepertatnya Bawa contohnya Biar sama Ada disini bro Kendalanya nih Jadi dia tuh Kalau misalnya Karena jalan jelek Atau karena sambungan Di jalan Yang sosialnya tuh Dia boleh punya Krek-krek-krek Krek-krek Bro gue bongkar CVT-nya Penyakitnya aman Di swing arm itu juga Penyakitnya aman Nah itu Masalahan disini bro ya Nih Disini Dia tuh ada Kendala Kendalanya tuh Dia udah Udah kocak Jadi kalau Ini kan nih Kalau gue cek Begini nih Nah Dia aman Aman juga Nah tuh Disini juga nih bro Nih Ini Gue cek juga Dia aman Dia juga aman Jadi belum-belum Kocak ternyata Yang kena Yang kena itu Cuman Yang di Bering itu Satu Kodenya itu 6204 Jadi kesimpulannya Di video ini Bagi temen-temen Atau pengguna Nmax Alt ya Nmax Alt ya Apabila Ada bunyi Misalkan dia Dari standar 2 nih bro Dari standar 2 Dia turunin bunyi Krek Nah Terus Jangan jelek Atau gak ada Pro situ Yang ini Dari bunyi Krek 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 Nah Perlu Diceknya bro Yaitu Awalnya Dicek Coba Di CVT Aman gak Di kapas Ganda tuh Ini kan ada ini juga Dia Koplak Ternyata aman Terus Cek lagi Bering-beringnya Sama Yang dipak CVT Aman Ternyata Kalau yang disini Ternyata Yaitunya Swing aram Terus Swing aram Sama Bering CVT Itu udah aman Nah Kalian perlu Bongkar nih bro Di bagian Bug Gear ratio Ini Ya Cek Satu Biasanya Kendaraan Ini Jadi sih Kronologinya Kata si Owner Pas Zia Mudik Jalan Panturo Jalan Panturo Yang banyak Lubangnya Ada Beban Luma Yang berat Boncengan Nah Sering Ajar Lubang Atau Sering Terkenal Lubang-lubang Jalan Bro Ya Nah Bukan Lubang Bukan Lubang Yang Ini Jadi Lubangnya Itu Pernah Benar-benar Ini Makanya Pasti Cek Ternyata Itu Jadi Kesimpulannya Itu Jadi Buat Owner Pengguna NMAX Ada Kendala Bunyi Itu Cek Bagian Itu Oke Bro Mungkin Itu Aja Video Video Ciket Gue Semoga Bermanfaat Salam Dari Girl Bro Dan Jangan Lupa Yang Baru Bergabung Atau Baru Nonton Channel Youtube Gue Jangan Lupa Di Like Comment Share And Subscribe Assalamualaikum Baru 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 Bye Bye